Intro Kita berusaha sejujur-jujurnya ya, kita emang dulu gak peduli sama Nengguhan Jujur Mak, bukan typical cowok yang peduli sama Nengguhan ya, tapi ya mungkin itu cara Tuhan kali buat menyadari kita ya Kita akhirnya punya produk pola ini, akhirnya kita bisa minimal peduli sama Nengguhan ya gitu Terima kasih telah menonton! Intro Kalau Bucacai malah, Semarang Nenggunya masih belum bagus Kalau Semarang bagus, pasti gak ada orang yang kayak kita disini Ini kayak gitu, bagi kalian jadi Dengan tanpa kita selalu mencela pemerintah yang gak bisa ngasih hal yang lebih baik sama Nenggungan Ngapain kita gak bikin sesuatu yang kita bisa lakuin buat demi Nenggungan yang minimal di deket kita lah di kota Semarang ini ya Terima kasih Terima kasih Coba cari seandung deh, coba muter dulu Ini tempat apa namanya, tempat biasa kita nyari barang-barang limbah khususnya buat korsi lipat ya Kita nyarinya di pasar warus ini Yuk coba ikutin kita Mana ya? Ewan Emang tiba-tiba udah nyari banget Kenapa Bek? Masih niput pendek gitu aneh? Masih nisah gak? Masih nisah gak? Berani ya? Oke Masih niput pendek gitu aneh? Tapi ini gak apa-apa, Dot Ini pasti murah, Dot Ganti busa doang, kan Ganti busanya, jangan enak Berani gak ya, tapi ya? Tapi kan cuma celapis ya, Dot Ini kan cuma Ini sama kayak korsinya kemarin gak? Yang dua lapis gini yang beda, kan Coba diangkat deh, Dot Ini masih korsinya Ini ada yang ngesel gini ya? Ini boleh, boleh Coba tanya orangnya dulu ya Bungkus deh ya, bungkus ya Ya, Bur, dua ini aja ya, Bur Sementara dua ini dulu aja ya, di rumah masih ada Iya, dua-dua aja, gak apa-apa Pak Ini... Korsinya bintangin Pak nih, Pak Ini yang menikah Seket Yang kamu menikah, itu gak salah Pas ke maun lah, Pak Kurang Pas ke... Pas ke sakit lah, kurang lah Ini busanya pun gede-gede Gede-gede Mau mau perol nih, Pak Iya, iya Pun kalau pas ke-100, soalnya Kali, Pak G? Iya, iya, iya Iya, iya Gede-gede Kali kan boton lesti, Mas, conton Iya, boton lesti Iya, boton lesti Gede-gede tiang Gede tiang Gede tiang Awalnya pasti karena kegelisahan Kekelisahan yang muncul dari teman-teman sekitar Kayak saya, kaya Dodi sama si Vincent, sama teman kita, namanya Dika Yang belum dateng Ini kegelisahan tentang Banyaknya barang bekas yang Gak kepake Gak kepake Akhirnya kita mikir Gimana caranya yang bisa Ngehasilin uang Tapi dengan 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 barang yang dibuang sama orang Arahnya mau ngolah limbah jadi barang yang Punya nilai ekonomi, kayak gitu Makanya muncullah Pull up cycle, kayak gitu Gede-gede kan Suaranya alonding, kemudian Bila-bila-bila Kita jujur, kita gak Kita termasuk anak-anak yang gak peduli sama lingkungan Jadi Tapi setelah kita ngelakuin Apa Kita terjun langsung ke Dunia up cycle nih Secara gak langsung 70% ya 70% dari hati kita sekarang nih Kita jadi lebih peduli sama lingkungan Contohnya kita ngebikin Ngebikin produk up cycle Sampai sekarang masih ya Jadi Kalo ditanyain kita peduli sama lingkungan apa engga Kayaknya itu gak harus ditanyain lagi sih mbak Kayak gitu Ini lebih kayak gitu Ini lebih kayak gitu Kita tangkap dari awal Pasti kita Arahnya ke bisnis Karena kita gak mau nafik Kita pengen bener-bener bisnis Dari barang yang bekas Termasuk yang bener-bener Pertama kita mulai dari sisi benefitnya Karena kita tahu itu bisa jadi duit Terus yang kedua Kita bisa istilahnya Cinta-cinta lingkungan Tanpa kita harus Teriak-teriak Kalo kita tuh peduli lingkungan Kayak gitu Nah terus yang ketiga Kita pengen banget Mengurangi beban bumi sih mbak Kayak gitu sih Karena bumi kita udah kasihan banget dah Terlalu terba nih sama-sama-sama Kita semua Limbah itu Kalau dibuang begitu saja Kan persumahan mbak Maksudnya ya Kayak eman-eman gitu istilahnya Kenapa gak diambil Terus dibikin apalah kreativitas kita lah Bisa dijual atau mungkin dipakai sendiri Kan paling gak kita ngurangi Limbah-limbah yang ada gitu Jadi Kali ini kita akan membuat Kursi lipat Upcycle Untuk proses pertama Kita bongkar dulu Busa sama papanya yang udah rusak Kepala Kepala Yang didnawas Kepala Budap Kepala 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kami ini teman dari SMP ya, kita berempat, dari dulu nongkrong-nongkrong yang gak ada artinya, sampai nongkrong-nongkrong serius yang istilahnya, kita udah pada dewasa nih, kita gak harus jalan-jalan nongkrong yang gak jelas. Kalau kita mah, kita kan kumpulnya bukan karena pola, kita memang teman dulu awalnya, jadi sebelum ada pola pun atau setelah ada pola sama aja, jadi tetep ada konflik, tetep masih sering ledek-ledekan, sering curiga, itu hal yang wajarannya, itu menurutku hal yang sehat ya, itu hal yang sehat, karena dari situ kita mulai belajar gitu loh, dengan kita makin gede sekarang, makin dengan kesempatan masing-masing, dibuktiin sampai hari ini, kita masih tetep ngejain polaan kayak gitu ya. Terus, malah itu jadi apa ya, jadi nilai yang bisa kita ukur pertemanan awal kita teman-temanan biasa, sekarang malah kita jadi bikin bisnis bareng gitu kan, itu sesuatu yang gak pernah kita pikirin dari awal temenan dulu kayak gitu. Kalau konflik itu jarang sih mbak malah, soalnya kan udah tau kan teman-teman sama duduk dari SMP, jadi ya mau gimana lagi mbak, yaudah, yaudah gitu, yaudah gitu, yaudah jarang. Kalau Dodi, ini apa namanya, dia orang yang visioner ya, visioner yang, tapi karena dia sering belok, jadi sebelum nyampe dia belok duluan, karena mungkin masalah mood ya, dia moody kan sih orangnya, kalau si Vincent mah masalah waktu pasti, dia sebenernya juga ini, juga orang yang bisa diajak, kerjasama bisa, Cuma mungkin terkena dalam masalah waktu, mungkin itu karena karakter kali ya, begitu sih mbak. Dudu tuh sebenernya orangnya, kalau dari dulu sampai sekarang sih mbak yang aku liat, dudu tuh dia orangnya memang males-malesan gitu mbak, cuma kalau ada sesuatu ya kak, ini mau bikin apa ya, ini bisnis ini kan, pola gitu. Iya kak, yaudah ya, ayo ayo, ayo lah, ayo lah, ayo lah gitu, malah jadi dia yang, kalau si Buruan sih ya, cara berbicaranya sih mbak, yang gimana ya, karena mungkin dijual di tepon aja beli. Beda pendapat sih biasanya karena itu apa, ada ide yang mungkin kurang-kurang kita mengerti, misalnya si Ardian dengan ide ini, penjelasannya mungkin kurang masuk untuk kita, jadi kita lebih sering gak seperti itu, gimana sih kok kayak gini, ya mungkin seperti itu sih. Maksud saya ya akhirnya kita, dari situ kita mungkin suruh si Buruan sendiri untuk penjelasannya, untuk presentasinya lah, untuk presentasinya ke kita, kalau kita udah jelas ya kenapa gak kita buat, karena emang cocok seperti itu. Produk pertama yang dibuat itu, pertama ada kursi lipat. Kursi lipat, kita membuat dari warna orange seperti yang dipakai Mas Vincent ini, sama ada satu yang warnanya biru. Jadi untuk kursi lipat yang pertama sendiri, kita dapat dari rumah saya sendiri ya, ada kursi yang gak kepakai ternyata dan bisa kita jadikan karya itu, kita benerin. Belum tau ya, tapi kalau saya balik ke diri saya sendiri, kenapa saya gak dari dulu bikin produk apseka itu mungkin karena pertama kita kurang pengetahuan. Kita kurang pengetahuan dan kita gak pernah ada yang edukasi. Terus yang ketiga, karena kita belum sadar juga ya mungkin ya. Kurang kesadaran. Karena mungkin di Semarang juga kan, kebanyakan anak mudanya dia masih sering ngelakuin hal yang lagi hits, lagi happeningnya. Padahal kita pengen, kayak ikan salmon kita pengen ngelawan arus. Jadi kita bikin sesuatu, bikin karya yang bukan cuma benefit aja, tapi kita juga ngasih sesuatu buat temuan kita sendiri ya. Kita akhirnya bikin polar cycle. Karena kita gak pengen semua ide, semua konsep, semua pemikiran kita punya masing-masing. Cuma tertahan di laptop, di harddisk ya, kita harus bikin dalam bentuknya nyata ya. Contohnya buat karya itu, kayak gitu sih mbak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai kapan melalui limbah jadi produk? Itu agak gamblingnya sih mbak IDI. Kita kan produk bisa gerak kalo ada limbah. Sedangkan kalo limbah itu gak ada, kita gak bisa gerak. Jadi kita berharapnya ada atau gak adanya kita, Harusnya ada orang-orang lain atau tangan-tangan lain yang bisa nerusin karya kita. Yang sama kayak dibilang masri tadi. Jadi dalam bentuknya lain, caranya lain, dan juga dalam waktunya lain mungkin lah. Kita kan masih muda, kita harus kreatif, kita harus berkobar, dan kita harus berkarya. Berkarya itu gak harus selalu dengan seni. Tapi melalui lingkungan lah, Tuhan udah nciptain lahan buat kita untuk berkarya. Jadi buat teman-teman di rumah, buat teman-teman semuanya di luar sana, Jangan pernah takut buat peduli sama lingkungan. Karena menurut saya, Tuhan itu bersama orang-orang yang berani. Sampai jumpa di video selanjutnya.